Ini gila-gila, gila-gila Jokowi, bansat Jokowi, bansat Kamu jangan menaiklah Kami para orang menerangkan tetap mengejar kamu bersama rakyat Kita ada sedikit belum mundur Kamu harus ketang Ini adalah pemilu-pemilu yang sangat awam Kami mengharapkan bahwa Presiden Republik Indonesia sudah melanggar konstitusi Republik Indonesia Karena itu dia patah untuk dimasukkan Karena sudah tidak layak sebagai Bapak bangsa Sudah tidak layak sebagai Presiden Republik Indonesia Awan, hari ini harus awan Percaya Prabowo menang Yang percaya Prabowo menang, mendingan tidak agama aja Oke guys, kembali lagi di FK Channel Di video kali ini, saya akan mereaksi beberapa video aksi demo Yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa tidak puas atas hasil Pilpres Dan ketidakpuasan mereka itu guys, terhadap hasil Pilpres ini Menurut saya alasannya itu cukup sederhana Apa itu? Ya, apalagi kalau bukan karena Capres yang didukungnya kalah guys Saya yakin alasannya hanya itu Jadi guys, kalau selama ini kita dengar dari mulut mereka Bahwa aksi demo mereka tersebut untuk kepentingan rakyat Menurut saya, sama sekali hal itu tidaklah benar guys Yang benar adalah mereka sedang memperjuangkan kepentingan mereka dan kelompoknya saja Jadi sekali lagi, bukan untuk kepentingan rakyat Ini gila-gila Gila-gila Jokowi Bansat Jokowi bansat Kamu janganin air Kami para orang-orang merawan tetap mengejar kamu bersama rakyat Tidak ada sedikit meluntur Kamu harus ketanggap Kamu harus diadili Dan kamu harus dipenjarakan Ini sekali lagi, bukan ujaran kebencian Bukan ujaran kebencian Tetapi kekecewaan Dengar kalian guys, apa yang dikatakan tadi? Dia mengatakan apa yang disampaikannya tersebut bukan ujaran kebencian Emang yakin pak? Bukan ujaran kebencian Yuk guys, kita coba dengarkan sekali lagi Ini gila-gila Gila-gila Jokowi Dengan mengatakan Jokowi Menurut saya Itu bukan lagi hanya sekedar Ujaran kebencian saja Tetapi Itu sudah termasuk Merendahkan seorang presiden Dan selama ini Bukankah kelompok ini Yang selalu berteriak-teriak Mempersoalkan Masalah Etik Moral Dan lain sebagainya Kepada presiden Jokowi Seakan-akan Kelompok mereka lah Yang paling beretika Dan paling bermoral Tapi kenyataannya Menurut saya Mereka lah yang Tidak beretika Dan tidak bermoral Bukan presiden Jokowi guys Kamu harus ketanggap Kamu harus diartili Dan kamu harus dipenjarakan Ini sekali lagi Bukan ucaran kebencian Bukan ucaran kebencian Tetapi kekecewaan yang berat Kekecewaan yang berat Antara Jokowi dan Jokowi Saudara-saudara Apakah masih mau Jokowi diteruskan? Tidak Masih mau waktu tidak? Tidak Masih mau waktu tidak? Tidak Saudara Banyak cara yang dilakukan Jokowi Pejabat yang menggantikan Itu sampai 2 tahun Padahal sebenarnya Maksimal 6 bulan Jadi uta-uti bahas Dengan timnya Tentang kondisi Jakarta ini Yang gelap Akan dipecahkan koksingan Dengan presiden Ya disini yang atur Wakil presiden Sekali lagi Wakil presiden sekarang Marung Pamin Tetapi selanjutnya Kita tidak tahu Oleh karena Terus kejar Terus Tumpangkan Si Jokowi Agar Tidak Tersampai Cita-cita TNI TNI Kita sama-sama Pernah Mengancam DT Tugasmu Jangan 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 Luntur Tegak Lurus TNI Pori mempunyai tugas Masing-masing Yang bagus Kerjakan Laksanat Saya katakan Ini adalah pemilu Pemilu yang sangat Awat Baga sekali Penjarakan Ketua Kepali Penjarakan Ketua Rasul Tunggu 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 Allah Allah Kita punya Islam Allah Tunggu Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Jangan takut Mati kita Sain Untuk Perubahan Turunkan Jokowi Takut Namanya siapa mas Namanya muslim Muslim Mas ingin tahu Kenapa turun aksi Sini Sementara maaf ya Kondisi mas kan Ada kurang Ini Dengan Perongkat Karena kan Saya mau Presiden itu Kalau mau menang Jujur Jangan curang Tunggu 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 Kalau Kalau ada apa-apa Tunggu 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 Saya takut Saya Gak Percaya Saya Rakyat Sumatra Utara Gak Percaya Prabowo Menang Yang Percaya Prabowo Menang Mendingan Pindah Agama Ada Satu Kata Terakhir Lawan Yang Percaya Prabowo Menang Pindah Agama Agamaku Islam Gak Percaya Yang Dari Pasir 3 Kami Melihat Sudah Terjadi Diskriminasi Republik Presiden Republik Indonesia Di mana BLT yang dipolitisasi hanya dibagikan kepada orang 02, sementara orang miskin yang di 01 dan 03 tidak dapatkan apa-apa. Karena itu sebagai orang-orang yang bayar pajak dari 01 dan 03, kami mengharapkan bahwa Presiden Republik Indonesia sudah melanggar konstitusi Republik Indonesia. Karena itu dia patah untuk dimasukkan, karena sudah tidak lain sebagai bapak-bapak, sudah tidak lain sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami harus lawan. Apapun yang terjadi hari ini adalah kumpulan dari orang-orang yang merasa tersalimi dari 01 dan 03, saya sebagai orang 03, kami menentang ketidakadilan ini. Karena sudah diketahui sejak awal Presiden Jokowi sudah betul-betul melanggar konstitusi secara sistematis, secara terstruktur, secara masyarakat. Apalagi yang harus dipertahankan di KPU itu. Karena itu kami berharap kepada KPU untuk segera, pertama, mendisklifat, diskualifikasikan Prabowo-Gibrat, tidak layak, tidak pantas untuk melanjutkan sebagai peserta konsultan terbilu. Karena dia sudah tidak pantas. Dia sudah jelas-jelas itu melakukan kecurangan. Yang kedua, kami meminta sekeparang lembaga-lembaga DPR RI untuk segera memaksudkan Presiden Jokowi yang sudah tidak pantas sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia hanya bapaknya KPU yang menghabis pada perutnya sendiri, yang mengaku pada keluarganya ini. Mbak Biang Kero dari permasalahan bangsa ini adalah Jokowi. Dan saya katakan ini manusia tidak bisa diingatkan secara persuasif atau dengan teguran atau sindiran. Harus digusur. Nah untuk mengusur itu membutuhkan kekuatan rakyat. Mari kita bersatu, gusur, ganti. Baru kita laksanakan pemilu yang seperti yang kita rap, bersih. Atau langsung menang. Karena mendiskualifikasi 0-2 yang ikut di dalam bagian kecurangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, itulah beberapa video orang-orang yang selama ini selalu merasa benar, selalu merasa lebih beretika dan lebih bermoral. Dan sekarang kalian bisa menilai sendiri guys, dari diksi dan narasi-narasi yang dikeluarkan bagaimana sebenarnya kelompok ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.